Selamat datang kembali akan saya bacakan audiobook Indonesia The Book of Ikigai Ken Moji PhD karya beliau dan kali ini bab 7 dan ke 8 Ya mari kita mulai Bab ke 7 Menemukan makna hidup Anda Sebagaimana yang telah kita lihat Ikigai adalah tentang kelestarian hidup Tanpa diduga Di Jepang dunia sumo merupakan salah satu harta karun terpendam akan kelestarian hidup Sumo adalah bentuk gulat yang memiliki sejarah begitu panjang Sumo profesional mulai hadir pada awal era Edo pada abad ke 17 Di barat terdapat kesalahpahaman tentang sumo sebagai pertarungan saling dorong dan tinju Antara dua pria gendut telanjang dan tatanan rambut konyol Mengenakan sabuk aneh di seputar pinggang mereka Gambar itu sering konyol dan barangkali melecehkan Sebenarnya ada sisi yang lebih dalam dari aktivitas atletik kuno ini Jika tidak Orang-orang pintar dan berkelas Tidak akan menggilai sumo selaku penonton olahraga Apalagi mengabdikan seluruh karir pada atlet-atletnya Sebagaimana kenyataan yang ada Untungnya Begitu sumo semakin populer di kancah internasional Dan dengan semakin bertambahnya turis manca negara yang berkunjung Untuk melihat para pegulat sumo beraksi Hal-hal detail yang mengiringi pertarungan sumo Perlahan-lahan mulai diapresiasi oleh penonton internasional yang lebih luas Turnamen besar sumo diselenggarakan 6 kali setiap tahun 3 kali di Balairung Sumo Ryugoku Kokugikan di Tokyo Dan sekali di Osaka Nagoya Dan Fukuoka Turnamen besar sumo berlangsung selama 15 hari Dimulai dan berakhir pada hari Minggu Terdapat sebuah sistem perangkat yang ketat di kalangan para pegulat sumo Dengan Yokozuna Juara utama di bagian teratas Target dan impian setiap pegulat sumo adalah Memanjati tangga Meskipun sudah jelas Hanya segelintir yang berhasil Mencapai Yokozuna Salah satu dari para Yokozuna paling awal Menurut catatan tersimpan adalah Tanikaze Yang aktif sebagai pegulat sumo sejak 1789 Tanikaze memiliki peringkat menang yang mengagumkan Yakni 94,9% Hanya di kalahkan oleh Omega Tani Yang memiliki rasio menang 95,1% Ya benar Masyarakat Jepang menyimpan catatan detail pertandingan-pertandingan sumo Bahkan sejak masa itu Tanikaze aktif hingga tahun 1795 Ketika kematian mendarak akibat flu Mengakhiri karirnya yang luar biasa Banyak orang memandang Tanikaze sebagai salah seorang Atau bisa dibilang satu-satunya Yokozuna terhebat Dalam sejarah sumo Selama periode sekitar 300 tahun Telah ada 72 Yokozuna Empat dari mereka masih aktif pada waktu penulisan Pada 1993 Akebono dari Hawaii, Amerika Serikat Menjadi Yokozuna pertama yang lahir di luar negeri Dia adalah Yokozuna ke-6-4 dalam sejarah Semenjak prestasi Akebono sebagai pelopor Telah ada lima Yokozuna yang berasal dari luar negeri Termasuk Hakuho yang hebat dari Mongolia Yang memegang pada saat penulisan Catatan 38 kemenangan di turnamen besar Terdapat 6 divisi peringkat dalam hirarki pegulat sumo Pegulat sumo yang berasal dari 2 divisi teratas Dinamai Sekitori Kira-kira hanya 1 dari 10 pegulat sumo yang berhasil Mencapai Sekitori Biasanya ada sekitar 70 pegulat Sekitori Sementara ada sekitar 700 pegulat sumo secara total pada waktu tertentu Terdapat perbedaan yang sangat besar antara Sekitori dan para pegulat peringkat lebih rendah Tidak hanya para pegulat peringkat rendah bersaing sebagai pertarung Tapi mereka juga harus melakukan fungsi-fungsi sebagai asisten Bagi para pegulat Sekitori yang menduduki peringkat lebih tinggi Para asisten akan membawa pakaian dan barang-barang milik Sekitori Sementara Sekitori itu sendiri pergi dengan tangan kosong Di luar ring Gaya busana seorang Sekitori menampilkan aura acuh-ta'acuh Dia harus terlihat jago dan santai Tidak pantas bagi seorang Sekitori menenteng bawaan berat dengan bersimbah keringat Para pegulat sumo lebih mudalah yang membawa beban itu Sambil melakukan tugas-tugas lain juga Seorang Sekitori diizinkan untuk mengenakan kimono sepantasnya Sementara para pegulat non-Sekitori hanya diperbolehkan mengenakan yukata Jubah sederhana yang biasa dikenakan setelah seseorang mandi Maka tidaklah mengherankan jika setiap pegulat sumo berkeinginan untuk menjadi Sekitori Berdasarkan performa turnamen yang ada Para pegulat sumo akan mendapat promosi atau demosi Kalau Anda mendapat kemenangan lebih banyak Anda akan mendapatkan promosi Jika tidak Anda akan didemosi Aritmatika dari pertandingan sumo sederhana itu Aritmatika dari pertandingan sumo sesederhana itu Itu adalah situasi permainan menang kalah yang klasik Semakin banyak Anda menang Semakin sedikit kemenangan yang dinikmati oleh para pegulat lain Sumo pada intinya Sumo pada intinya adalah ketika kesuksesan dan promosi seseorang secara langsung diterjemahkan menjadi kegagalan dan demosi orang lain Dunia sumo itu terlalu ramai Ramai Maaf Jika Anda menetap di peringkat bawah Imbalan ekonomi yang Anda terima akan minimal Makanan dan ranjang Anda akan terjamin selama Anda tinggal di Haya atau arena latihan Biasanya para pegulat non sekitori tidur bersama di ruangan luas Akan tetapi Menikah dan menafkahi sebuah keluarga Tidak memungkinkan Mengingat kehidupan seorang non sekitori semakin sulit Seiring pertambahan usia Kesuksesan sebagai seorang pegulat sumo bisa menjadi salah satu impian termanis bangsa Jepang Masalahnya adalah Mimpi itu menyertai probabilitas kegagalan yang tinggi Tepatnya 9 dari 10 Salah satu arena latihan arena arasio mempunyai informasi khusus di situsnya Terkait pilihan-pilihan karir potensial dari para pegulat sumo Setelah menyatakan dengan lugas bahwa hanya ada satu dari 10 pegulat sumo yang berhasil mencapai sekitori Ia menawarkan tiga pilihan karir Ditujukan bagi seseorang yang telah menghabiskan 5 tahun latihan sebagai seorang pegulat sumo Seseorang boleh memilih untuk meneruskan sebagai pegulat sumo Dalam kasus itu Setelah upacara syukuran memperingati upaya selama 5 tahun Dia akan disarankan untuk meneruskan Seseorang bisa ragu mengambil keputusan Merasa condong untuk meneruskan sebagai pegulat sumo Sementara menyadari kebutuhan untuk mempertimbangkan karir kedua Dalam kasus itu Arena akan menawarkan setahun masa pertimbangan Saat itu master arena akan menimbang berbagai kemungkinan Sementara si pegulat meneruskan kerjanya di arena Setelah setahun Sang pegulat bisa menetapkan keputusan mengenai masa depannya Seseorang bisa merasa bahwa dia telah cukup berupaya sebagai pegulat sumo Dan ingin memasuki tahap baru dalam hidup Dalam kasus itu Sang master arena bersama dengan para supporter arena Akan mencari kesempatan kerja Dalam proses pencarian kerja Pegulat yang pensiun itu akan diizinkan Untuk tetap tinggal di kamar arena paling lama hingga setahun Dengan makanan dan penginapan yang disediakan Situs itu kemudian dengan bangga menyatakan Bila anda Bila anda pertimbangkan upaya berat yang harus dikerahkan seseorang Untuk menetap di arena sumo Pegulat pensiun sudah tentu akan memiliki karakter dan sumber daya yang cocok Untuk memulai sebuah karir kedua yang sukses Para pegulat sumo bisa berharap untuk memiliki banyak pekerjaan karir kedua Terkadang dibantu oleh orang-orang secara tradisional mendukung mereka Secara kolektif disebut Tanimachi Dari sebuah area di Osaka Tempat para pendukung mapan berasal Sebagai contoh Para pegulat sumo yang telah pensiun Seringkali membuka restoran jenis tertentu yang menawarkan chanko Hidangan jenis khusus yang dimakan para pegulat sumo di arena berlatih Untuk membantu membangun tubuh mereka Sebuah hidangan yang terkenal adalah chanko nabe Semur chanko Dengan berbagai bahan bernutrisi misalnya Daging sapi Ikan Dan sayuran dimasak dalam sup yang lezat Berlawanan dengan keyakinan umum Makan chanko dalam porsi biasa tidak mengarah pada obesitas Banyak mantan pegulat sumo yang telah membuka restoran chanko Di dalam dan di luar Tokyo Dengan berbagai derajat kesuksesan Para sponsor Tanimachi Biasanya menyediakan uang modal untuk memulai bisnis Dan mengunjungi restoran sebagai pelanggan reguler Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang ditawarkan bagi pegulat pensiun Karena persepsi umum yang ada adalah Bahwa seseorang yang telah menanggung skema pelatihan yang berat bagi sumo hea Akan siap mengambil jalan di bidang-bidang kehidupan lain juga Contoh karir-karir pasca sumo Di antaranya Siropraktor Pekerja korporasi Usaha konstruksi Manager hotel Instruktur olahraga Bahkan pilot pesawat Dengan begitu Secara finansial Wajar saja Jika kita menyerah Dan pensiun untuk memasuki karir pasca sumo Yang menjanjikan keuntungan Dengan kesempatan Menafkahi keluarga Akan tetapi Banyak pegulat sumo yang tidak berhasil mencapai sekitori Tetap melanjutkan karir mereka Meskipun itu berarti Hidup dengan upah minimum Dan harus menjalankan banyak tugas berat sebagai asisten Pegulat sumo paling senior pada Juni 2017 Hana Kaze berusia 46 tahun Hana Kaze memiliki tinggi badan 182 cm Dan berat 109 kg Hana Kaze menjadi pegulat selama lebih dari 31 tahun Bertarung di turnamen besar dengan prestasi biasa-biasa saja Tapi tidak terlalu jelek 605 kemenangan Dan 670 kekalahan Peringkat tertinggi yang pernah diraih Hana Kaze adalah dua divisi di bawah sekitori Saat ini Hana Kaze berada di peringkat kedua dari bawah Mengingat usianya dan rekam jejaknya Kecil kemungkinan Hana Kaze akan mencapai sekitori Di sebuah negara yang sangat menyadari usia seperti Jepang Dan dalam olahraga dengan kemungkinan sukses menurun tajam seiring bertambahnya usia Fakta bahwa Hana Kaze terus bertanding sumo Meski usianya itu dipandang sungguh berani Hana Kaze memiliki catatan prestasi yang relatif baik Hato Rizakura tidak seberuntung itu Hato Rizakura saat ini berusia 18 tahun Dengan tinggi badan 180 cm Dan bobot 68 kg Hato Rizakura telah bertanding dalam 11 turnamen besar Dengan prestasi 1 kemenangan Dan 68 kekalahan Hato Rizakura saat ini memegang rekor kekalahan beruntun Sebagai pegulat sumo profesional Dia merebut perhatian media ketika pada satu pertandingan Dia begitu takut terhadap lawannya Kinjo Yang memiliki reputasi suka menggunakan tinju keras Hingga dia tampak secara sengaja Menjatuhkan diri ke lantai Gerakan yang langsung dianggap menandakan kekalahan dalam sumo tentu saja Fakta bahwa Hato Rizakura tampak sangat muda dan naif Tetapi tetap menjadi pegulat sumo profesional Memancing imajinasi orang-orang Hato Rizakura menjadi bintang paradoks dalam waktu semalam Sudah jelas Dengan performanya yang sangat rendah Dia secara konsisten menetap di divisi terbawah Tidak ada yang tahu berapa lama Hato Rizakura akan mampu dan mau meneruskan karir sebagai seorang pegulat sumo profesional Dia bisa saja menyerah tak lama lagi Setelah menyimpulkan bahwa dirinya tidak cocok untuk olahraga itu Jika tidak Mungkin Hato Rizakura akan meneruskan selama 30 tahun berikutnya seperti Hanakaze Tidak ada aturan dalam sumo profesional yang menyebutkan bahwa Anda harus mengundurkan diri karena catatan performa Anda Betapapun buruknya Terserah pada setiap pegulat untuk memutuskan jika dia ingin bertahan dalam kompetisi Meskipun kelihatannya tidak ada harapan untuk promosi Mengapa para pegulat sumo seperti Hanakaze atau Hato Rizakura Terus bertarung meski performa mereka mengecewakan Mengapa mereka memilih untuk bertahan di dunia olahraga yang tidak memperlakukan mereka dengan baik Dengan kata lain, apakah Ikigai bagi para pegulat peringkat bawah? Ya, sebagai penggemar sumo sendiri Saya mempunyai jawabannya Atau setidaknya sebuah hipotesis Itu semua karena keajaiban sumo Anda akan memahami keajaibannya jika Anda pernah berjalan memasuki Balai Rung Sumo di Tokyo Tempat turnamen besar diselenggarakan Begitu Anda mulai ketagihan dengan dunia sumo Anda tidak akan mau meninggalkannya dengan begitu mudah Secara psikologis, masuk akal untuk membuat pengorbanan pribadi yang kecil Demi bertahan di dalam kerajaan menakjubkan itu Di satu sisi, sumo merupakan olahraga kontak tubuh penuh serius Anda harus melatih diri hingga batas ekstrim Anda harus menaklukkan rasa takut Anda dan menerjang lawan Anda dengan kecepatan penuh Sebuah pelajaran yang harus dipelajari oleh Hato Rizakura yang berusia belia Di sisi lain, sumo itu memiliki tradisi budaya yang sangat kaya Seorang pemula yang memasuki Balai Rung Sumo akan takjub oleh kompleksitas dan kekayaan persiapan panjang yang mendahului sebuah pertarungan gulat Pertandingan itu sendiri berakhir hanya dalam waktu sekitar 10 detik Dan jarang melebihi semenit Sebagian besar waktu yang dihabiskan di Balai Rung Sumo adalah untuk mengapresiasi puisi halus dari aksi para pegulat sumo Martabat Gyoji Para juri Dan gerakan-gerakan terkoreografi dari Yobidazi atau para pengantar Yang mengundang para pegulat sumo memasuki ring dengan memanggil nama mereka secara seremonial Kombinasi dari tulang berbentur tulang tanpa omong kosong dan keanggunan ritualnya sungguh memabukkan Satono Fuji seorang pegulat sumo yang berusia 39 tahun pada saat penulisan Telah memiliki karir yang terhormat bahkan mengesankan sebagai petarung sumo Dia telah bertarung 127 turnamen besar Dengan 429 kemenangan dan 434 kekalahan Satono Fuji memiliki tinggi badan 171 cm dan berat badan 111 kg Fisik yang terbilang kecil bagi pegulat sumo Peringkat tertinggi yang pernah diraih Satono Fuji berada persis di bawah batas sekitori Saat ini dia menduduki peringkat terbawah kedua Meski performanya yang biasa saja Setiap pecinta sumo mengenal nama Satono Fuji Dan bagian atas tubuhnya yang kekar tapi mungil Semua itu karena Satono Fuji melakukan upacara Yumitori Shiki Atau memutar busur di penghujung pertandingan sebuah turnamen besar Dalam tradisi sumo Upacara memutar busur dilakukan oleh pegulat sumo Dari arena latihan yang sama dengan Yokozuna Satono Fuji berasal dari arena Isegahama Arena yang sama dengan Haruma Fuji selaku Yokozuna ke 70 Yang berasal dari Mongolia Setelah pemenang pertandingan final atau biasanya melibatkan seorang Yokozuna diumumkan Para penonton diminta untuk tetap di kursi mereka Untuk menyaksikan upacara pemutaran busur Satono Fuji memegang dan memutar busur dengan panjang sekitar 2 meter Dengan kecepatan dan presisi yang mencengangkan Diiringi tepukan tangan meriah penonton Akhirnya selagi Satono Fuji membungkuk dan meninggalkan arena Aktivitas di Balai Rung Sumo hari itu pun berakhir Menyaksikan Satono Fuji melakukan upacara pemutaran busur Anda akan menyadari bahwa barangkali itulah Ikigai terhebatnya Ada sebuah kepercayaan nasib sial pada Sumo bahwa Seorang pegulat yang melaksanakan pemutaran busur tidak akan bisa mencapai sekitori Sebuah kutukan yang hanya dipatahkan oleh segelintir pegulat Sumo sejauh ini Akan tetapi bagi mereka yang mengagumi murni ketangkasan dan keanggunan Dan pemutaran busur oleh Satono Fuji performanya di pertandingan-pertandingan itu tidaklah penting Sepertinya dibanding tampaknya Satono Fuji telah menemukan sebuah posisi dalam dunia Sumo Sebuah peran yang dapat diembannya dengan penuh kegembiraan dan kebanggaan Sebuah bagian dari satu paket tradisi Sumo yang kaya Wajar Bagi Satono Fuji untuk menemukan kesenangan dan kepuasan pribadi Selagi dia memutar busur Mengingat upacara itu sendiri bermula sebagai tarian rasa syukur oleh pegulat Sumo yang memenangi pertandingan terakhir di hari itu Dalam kurung Seorang pegulat Sumo meskipun telah memenangi pertandingan penting Tidak akan mengekspresikan kegembiraannya sendiri demi menghormati lawannya yang akan kecewa karena kekalahannya Walaupun Satono Fuji kemungkinan besar tidak akan dipromosikan lebih jauh Dia akan merasa sangat senang Hingga akhirnya Masa karir sebagai seorang pegulat Sumo Dengan memenuhi perannya sebagai sang pemutar busur Hingga akhir masa karirnya sebagai seorang pegulat Sumo Dengan memenuhi perannya sebagai sang pemutar busur Sumo adalah sebuah sistem ekologis yang memungkinkan Anda tetap bisa menjadi seorang pemain aktif Selama Anda menemukan beberapa posisi unik Meskipun Anda terus menerus kalah dari pertandingan Hanakaze, Hattori Sakura, dan Satono Fuji semua adalah pahlawan-pahlawan tidak dikenal Mereka memiliki alasan sendiri untuk merasa bangga Meskipun performa mereka tidak cukup baik untuk dipromosikan ke Sekitori Sumo memberikan kasus yang menginspirasi bagi keragaman dan kekuatan Ikigai Ia bercerita bagaimana seseorang dapat menemukan Ikigainya Meskipun di tengah dunia tempat aturan yang menjelaskan menang dan kalah teramat ketat Pada banyak area aktivitas manusia Sistem-sistem nilai yang digunakan untuk mengukur performa seseorang itu Begitu halus dan terbuka bagi penafsiran-penafsiran alternatif Sehingga kita bahkan bisa salah menilai dan merasa bahwa performa kita baik Para pegulat sumo tidak dapat menikmati ambiguitas atau salah penafsiran semacam itu Akan tetapi itu tidak lantas mencegah mereka dari memiliki rasa Ikigai Ikigai dari menjadi seorang pegulat sumo bergantung pada banyak hal Sebetulnya 5 pilar Ikigai terlibat Sama seperti dalam upacara teh Memulai dengan yang kecil itu membantu Karena pelatihan seorang pegulat sumo bergantung pada teknik-teknik pembentukan tubuh yang sangat detail Seperti cara tertentu dari mengangkat kaki di arena Membebaskan diri itu penting Ketika sebagai asisten bagi pegulat lebih tua Kita harus memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang yang kita hormati dan layani Keselarasan dan kelestarian merupakan esensi sumo sebagai sebuah olahraga tradisional Dengan banyak ritual dan kebiasaan dirancang untuk menyokong sebuah sistem ekologis yang kaya Kegembiraan hal-hal kecil begitu berlimpah dalam dunia sumo Dari rasa hidangan canko sampai sorak-sorai penggemar Kebanyakan pegulat mengaku bahwa Menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang Teramat penting dalam mempersiapkan diri dan bertarung dalam pertandingan Karena hanya dengan membenamkan diri pada saat sekarang lah present moment Kita bisa berharap untuk menjaga kondisi pikiran bagi performa optimal Pilar-pilar ikigai yang saling berhubungan ini mendukung seorang pegulat sumo Jika dia tidak begitu sukses Atau bahkan jika dia sama sekali tidak sukses Dalam bertarung di pertandingan-pertandingannya Ikigai dalam dunia sumo itu sangat demokratis Meskipun jika olahraganya sendiri memiliki persaingan yang sangat keras dan tak kenal ampun Saya tidak mengklaim dalam hal ini bahwa Sumo itu unik dalam penentuan ikigai yang demokratis bagi semua Struktur ikigai demokratis yang serupa juga dapat ditemukan misalnya di dunia balet klasik Sebagai pembawa acara di program radio Saya pernah berkesempatan mewawancarai Manuel Legris Penari balet Perancis yang merupakan Etoile Dalam kurung penari utama di Paris Opera Ballet selama 23 tahun Saat Legris baru berusia 21 tahun Seorang penari balet legendaris Rudolf Nureyev Mempromosikan dirinya menjadi Etoile Setelah melihat performanya sebagai pemeran utama John Debrin dalam balet Raimonda Setelahnya Legris memainkan berbagai peran di kota-kota semacam Paris Stuttgart, Wiena, New York, dan Tokyo Dan kini menjabat sebagai penata artistik di Vienna State Ballet Saat wawancara, Legris membahas peran Corps de Ballet Para penari yang menari sebagai satu kelompok dalam pertunjukan balet Para penari dengan kemampuan hebat Teramat sulit untuk terpilih dalam Corps de Ballet Di perusahaan-perusahaan balet terkemuka semacam Paris Opera Ballet Belum lagi untuk mencapai peringkat penari utama Legris berkata dengan keyakinan penuh bahwa Peran Corps de Ballet itu sangat penting Karena ia membentuk bagian integral dari sebuah tontonan di panggung Kenyataannya Para penari di barisan belakang memiliki peran terpenting Dengan tuntutan besar pada kemahiran mereka Legris kemudian menambahkan bahwa Setiap penari utama biasanya bersimpati pada para anggota Corps de Ballet Mengingat dia tentu pernah menjadi anggotanya pada tahap tertentu dari perjalanan karirnya Peran yang dimainkan para penari di Corps de Ballet bisa jadi penting secara artistik Tapi mereka tidak selalu mendapat imbalan yang sepantasnya Sebuah artikel New York Times tahun 2011 melaporkan bahwa Geoffrey Ballet dan Boston Ballet yang berpusat di Chicago Membayar para penari mereka dengan gaji rata-rata 829 dolar Dan 1204 dolar per minggu Masing-masing selama 39 minggu Houston Ballet membayar para penarinya dengan gaji 1036 dolar per minggu selama 44 minggu Upah ini meski cukup layak Tidak bisa dibandingkan dengan imbalan yang diterima para penari utama Dengan begitu Dari segi upah Kemungkinan dapat struktur karir dan tantangan-tantangan yang sama Di dunia para penari Ballet dengan pegulat sumuh Sebagaimana yang sering terjadi dalam hidup Kita harus menerima apa yang kita miliki Kemudian berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin Secara biologis Menemukan ikigai di sebuah lingkungan Atau bahkan di lingkungan manapun Bisa dipandang sebagai sebuah bentuk adaptasi Terutama dalam konteks kesehatan mental Dalam lingkungan manapun Pada dasarnya memungkinkan untuk memiliki ikigai Alasan bagi hidup Tak peduli bagaimanapun performa seseorang itu Bukan hanya para pemenang yang memiliki ikigai Yang menang dan yang kalah bisa sama-sama memiliki ikigai Dalam sebuah kehidupan yang membagikan tarian yang terkoordinasi begitu baik Dilihat dari perspektif dalam sebuah ikigai Batas antara yang menang dan kalah perlahan-lahan mencair Pada akhirnya tidak ada perbedaan antara yang menang dan kalah Semua ini adalah tentang menjadi manusia Dalam pikiran kebanyakan orang Jepang Lagu ikigai dinyanyikan bagi orang-orang yang tidak diunggulkan Atau setidaknya bagi orang-orang biasa dari segala bidang kehidupan Anda tidak harus menjadi pemain sandiwara teratas untuk mempunyai ikigai Sebenarnya ikigai dapat ditemukan di setiap level hirarki dengan latar yang kompetitif Ikigai adalah sebuah komoditi universal untuk dibagi-bagikan kepada semua orang yang menginginkannya Untuk memiliki sebuah ikigai Anda harus melampaui bias prasangka dan mendengarkan suara batin Anda sendiri Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Anda bisa menemukan ikigai Anda Meskipun ketika sistem politik di negara Anda jauh dari sempurna Di sebuah negara tertutup seperti Korea Utara Pertunjukan masal merupakan komoditas pokok sehari-hari Mereka pada mulanya dibentuk di Jerman Kemudian dikembangkan di Jepang sebagai aktivitas gimnastik sekolah Saat ini jenre itu dipertunjukkan secara rutin dan besar-besaran di Korea Utara Dengan kecanggihan tingkat tinggi Sebuah film dokumenter berjudul A State of Mind 2004 Karya sutradara film asal Inggris Daniel Garden Mengikuti pengalaman dua pesenam wanita muda dari Korea Utara Dan keluarga mereka pada saat partisipasi pertunjukan masal Pyongyang 2003 Pertunjukan semacam itu telah diselenggarakan di negara itu sejak 1946 Hingga sejumlah 80.000 pesenam tampil di arena yang luas Melalui upaya yang terkoordinasi Mereka menciptakan sebuah gambaran bergerak terbesar di dunia Pertunjukan masal adalah sebuah format yang melibatkan pengabdian terorganisasi Dari keinginan individu bagi kebutuhan kolektif Para partisipan berlatih untuk waktu yang lama Minimal selama 2 jam per hari Demi menanam mentalitas kelompok Meskipun pemandangan pertunjukan-pertunjukan masal ini bisa memberikan sebuah kesan kolektifisme tak berdasar Sudah pasti para partisipan pertunjukan masal itu merupakan individu-individu dengan keinginan dan impian tersendiri Dalam film A State of Mind Salah seorang pesenam muda wanita yang berpartisipasi penuh semangat dalam pertunjukan masal itu Menceritakan gairahnya saat dia tampil di hadapan sang jenderal Mendiang Kim Jong Il putra Kim Il Sung Pendiri Korea Utara dan ayah Kim Jong Un Pemimpin tertinggi saat ini bagi negara tertutup itu Kesenangan dan ambisinya cukup personal Sekalipun tertanam dalam konteks sosial negara tersebut Saat menyaksikan A State of Mind Anda menyadari bahwa meskipun penampilan dalam pertunjukan masal itu sendiri bisa jadi kolektif dan mekanis Keinginan dan kegembiraan yang dirasakan seorang pemain saat berpartisipasi sangat mendalam dan personal Itulah paradoks besar dari hubungan antara seorang individu dan masyarakat yang dapat dijelaskan dari perspektif Ikigai Jelas memungkinkan untuk hidup di negara totaliter dan tetap memiliki Ikigai Anda bisa saja memiliki rasa Ikigai yang individual Meskipun tinggal di negara yang membatasi kebebasan warganya Anda bisa menemukan Ikigai secara mandiri dalam suatu lingkungan yang mungkin Anda hadapi pada saat tertentu Manusia memiliki kemampuan untuk menemukan Ikigai dalam situasi apapun Sekalipun dalam dunia-dunia gelap karangan Kafka yang digambarkan dalam The Castle atau The Trial Tokoh-tokoh protagonisnya bisa memiliki Ikigai Bahkan banyak Karakter-karakter dalam kedua novel itu nyaris tak memiliki ruang bernafas untuk mengekspresikan kebebasan mereka Meski demikian, mereka merasakan kesenangan kecil yang memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka Sebagai contoh, dalam The Castle, karakter utamanya seringkali sukses menemukan pacar Meskipun dia harus berjuang menembus labirin sebuah sistem birokrasi yang menindas Jika kita terus mengamati bagian seninya, kita akan temukan bahwa kita pun bisa saja menemukan Ikigai Secara ironis dengan secara sukses menjatuhkan sebuah bom atom yang akan membawa pada kehancuran dunia Dalam Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Sebuah film tahun 1964 yang disutradarai dan ditulis bersama sutradara film Amerika Stanley Kubrick, tokoh Mayor Kong, sang komandan pesawat pengebom B-52 Jadi begitu terobsesi mengantar bom sampai-sampai dia memasuki medan bom sendiri dan mengutak atik kabel listriknya Begitu bom dijatuhkan dengan sukses, Mayor Kong menungganginya seperti seorang koboi menunggangi banteng rodeo Sambil berseru Kegirangan selagi mengakhiri sebuah peradaban manusia Nah, mari kita kembali ke dunia nyata Apa yang telah kita pelajari? Bahwa Ikigai merupakan adaptasi bagi lingkungan apapun sifat lingkungan itu Dari sumu hingga balet klasik Orang-orang yang menemukan Ikigai bisa menemukan kegembiraan di luar nilai menang dan kalah yang sederhana Memiliki Ikigai berkontribusi mewujudkan yang terbaik dari situasi yang dihadapi Yang akan sulit tanpanya Meskipun pada kenyataan prosesnya mungkin akan sulit Anda harus menemukan Ikigai Anda dalam hal-hal kecil Anda harus memulai dari yang sepele Anda harus menghadirkan diri di tempat dan waktu yang sekarang Yang terpenting Anda tidak bisa dan tidak boleh menyalahkan lingkungan karena kurangnya Ikigai Lagipula Semua tergantung pada Anda sendiri untuk menemukan Ikigai diri Anda Dengan cara Anda sendiri Dalam hal itu Slogan poster perang dunia kedua yang terkenal keluaran pemerintah Inggris Keep calm and carry on Tetap tenang dan lanjutkan Bisa jadi merupakan sebuah etos bagi Ikigai Siapa yang akan mengira? Itulah akhir dari bab 7 Bab selanjutnya bab 8 akan kembali saya bacakan Ya mari kita mulai Bab ke 8 Yang tidak membunuhmu akan menjadikanmu lebih kuat Salah satu manfaat memiliki Ikigai adalah sebagai kekuatan dan ketangguhan Dua keunggulan yang sangat penting saat tragedi terjadi Menjadi tangguh dalam hidup itu penting Terutama mengingat betapa dunia ini semakin tidak dapat diprediksi Bahkan kacau Pada 2012 Saya sempat berbicara dalam konferensi TED di Long Beach, California Topiknya adalah mengenai daya tahan orang-orang Jepang Setahun setelah peristiwa gempa bumi di wilayah Temur Jepang dan tsunami pada 2011 Yang merenggut lebih dari 15 ribu nyawa Pada saat gempa bumi terjadi Saya sedang menumpang kereta bawah tanah Tokyo Guncangannya tidak seperti yang pernah saya alami sebelumnya Meskipun berasal dari negara yang sering diguncang gempa bumi Kereta berhenti Dan saya pun menempuh perjalanan panjang pulang Lewat telpon pintar Saya menyaksikan dengan tercengang tsunami hebat yang melanda area Tohoku Itu pengalaman yang mengerikan Saya bercerita dengan segenap hati di bincang-bincang TED itu Saya menggunakan cuplikan gelombang tsunami yang melanda kota Kamaisi Melambaikan bendera yang dipinjamkan pada saya Oleh seorang nelayan di kota yang porak-poranda itu Sebagai simbol keberanian dan harapan Saya membicarakan tentang semangat ketahanan bangsa Jepang Di antara para nelayan Jepang terdapat sebuah pepatah Di bawah kapal terdapat neraka Begitu alam mengamuk tak ada yang bisa kita lakukan Meski risikonya itu seorang nelayan tetap saja melaut Berusaha keras mencari nafkah Dengan semangat itulah Ujar saya orang-orang di wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami itu kembali bangkit Jepang adalah negara yang rawan bencana alam Selama bertahun-tahun negara itu telah dihantam oleh serangkaian bencana Seperti para nelayan setelah gempa bumi dan tsunami Orang-orang Jepang telah menunjukkan semangat ketahanan yang kuat setelah Secara harfiah setiap bencana yang terjadi Ledakan gunung berapi merupakan penyebab utama kehancuran sebuah negeri Pada 1792 Gunung Unzen meletus Meruntuhkan salah satu kubah lavanya Menyebabkan mega tsunami yang nyaris merenggut 15.000 nyawa Letusan terakhir gunung Fuji terjadi pada 1707 Dan ia berlangsung selama 2 minggu Meskipun tidak ada korban jiwa yang tercatat pada erupsi tersebut Abu Vulkanis menghujani seluruh area Mencapai Tokyo dalam kurung disebut Edo pada masa itu Dan menimbulkan kerusakan besar pada lahan pertaniannya Pada 1707 Merupakan tahun mengerikan bagi Jepang Hanya 49 hari sebelum erupsi gunung Fuji Gempa bumi hebat dan tsunami menerjang wilayah barat Jepang Mengakibatkan nyaris 20.000 kematian Gempa bumi dan erupsi gunung Fuji Mungkin memiliki hubungan kausal Lebih terbaru Gempa bumi kanto besar tahun 1923 Yang menerjang area sekitar Tokyo Mengakibatkan kematian lebih dari 100.000 jiwa Pengalaman gempa itu memberikan kisah latar bagi film karya Hayau Miyazaki tahun 2013 The Wine Rise Typhoon Isewan atau Typhoon Vera pada 1959 Yang menimbulkan tanah longsor dekat Nagoya Menimbulkan lebih dari 5.000 korban jiwa Melihat rekam jejak bencana-bencana alam seperti ini Sulit bagi orang Jepang rata-rata Untuk tidak terpapar kekuatan brutal alam Pada titik tertentu dalam hidup mereka Selain bencana alam Ada pula peristiwa-peristiwa bencana buatan manusia Rumah-rumah bangsa Jepang secara tradisi dibangun dari kayu Sebelum kedatangan teknologi tahan api modern Gedung-gedung ini mudah terbakar Akibatnya terjadi serangkaian kebakaran hebat Menimbulkan kehancuran dan kematian dalam skala besar Kebakaran besar dimeriki pada 1657 Yang menurut legenda umum dikarenakan sebuah insiden Melibatkan kutukan kimono Meluas hingga ke wilayah Edo Tersulut oleh angin kencang Api berkobar selama 3 hari Dan membinasakan 70% kota Menewaskan 100.000 orang Menara utama Istana Edo Tempat tinggal Shogun hangus terbakar Dan tidak pernah dibangun kembali Selama era Edo yang berlangsung hingga 1867 Saat pengeboman Tokyo pada Perang Dunia Kedua Kehancuran besar menimpa ibu kota Khususnya pada malam tanggal 9 dan 10 Maret 1945 Dalam misi yang disebut Pasukan Sekutu sebagai operasi tempat ibadat Ratusan pesawat pengebom B-29 menjatuhkan bom-bom curah Melepaskan bom-bom kecil pembakar yang mengandung bensin kental Dampaknya Wilayah pusat kota Tokyo tradisional hancur total Menewaskan 100.000 orang Hal ini amat tragis Bila kita ingat bahwa itu terjadi kurang dari 22 tahun Setelah kehancuran yang diakibatkan gempa bumi kanto besar tahun 1923 Yang memusnahkan wilayah persis sama Hari ini Jika Anda berdiri di jalan sibuk kota Tokyo Anda akan takjub Karena tidak menemukan jejak kehancuran Tak terbayangkan yang pernah menimpa area itu Wilayah yang terdampak pengeboman Tokyo pada 1945 Hari ini menikmati kedamaian Dan kemakmuran yang sama seperti ibu kota selebihnya Kita hanya bisa berharap bahwa Demikianlah yang akan terjadi hingga jauh di masa depan Dari manakah bangsa Jepang menemukan energi untuk meneruskan? Sebagian orang mungkin menemukan sumber dan inspirasi Bagi ketahanan dalam norma-norma sosial dan etika Pendidikan dan keamanan finansial pun memainkan peranan yang penting Begitu pula dengan ikatan keluarga dan pertemanan Pesan ini diajarkan pada usia dini di Jepang Weekly Shonen Jam sebuah majalah manga yang diterbitkan oleh Sueisa Tokyo Mengaku memiliki sirkulasi lebih dari 2 juta kopi Selama bertahun-tahun manga terbitan mingguan terlaris di dunia Telah mengikrarkan 3 nilai untuk mendefinisikan pesan dari karya yang dikandungnya Yaitu pertemanan, perjuangan, dan kemenangan Ketiga fondasi kehidupan ini pada mulanya ditentukan berdasar kuesioner yang diedarkan bagi murid SD kelas 4 dan 5 Anak-anak Jepang tumbuh besar dengan kesadaran tinggi akan nilai-nilai Kehidupan yang penting Karena beragam pola penanggulangan dengan usaha keras dan mulai Dan melalui kolaborasi dengan teman-teman Disusupkan ke dalam otak mereka melalui karya-karya manga Hal ini membantu mengontribusi pada fakta bahwa Anak-anak Jepang memiliki rasa ikigai yang nyata Yaitu pertemanan, perjuangan, dan kemenangan Dalam kasus Weekly Shonen Jump Ketika mereka masih sangat kecil Namun jelas bahwa agama turut berperan dan selalu memainkan peran fundamental dalam ketahanan negeri Dan itu adalah agama yang khusus Secara historis, pendekatan bangsa Jepang terhadap agama dilambangkan oleh gagasan 8 juta dewa 8 juta ini melambangkan ketidak terbatasan Bangsa Jepang secara tradisi Memegang gagasan bahwa terdapat banyak sekali sumber bagi makna religius dan nilai-nilai dalam kehidupan Dibanding satu hal yang melambangkan kehendak seorang dewa Ada perbedaan yang sangat mencolok antara satu Tuhan Yang memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjalankan hidup kita Dengan gagasan bangsa Jepang akan keberadaan 8 juta dewa atau 8 juta Tuhan Satu Tuhan memberi tahumu apa yang baik dan buruk Memutuskan siapa yang masuk surga atau neraka Dalam kepercayaan Sinto, ketika kita mempercayai 8 juta Tuhan Proses keyakinan itu jadi lebih demokratis Sinto terbentuk dari ritual-ritual kecil yang mengungkapkan kesadaran akan alam dan lingkungan Dibanding memfokuskan pada kehidupan akhirat yang merupakan bagian utama ajaran Kristen Penekanannya lebih pada menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang Dan bagaimana manusia menjadi bagian dari jaringan elemen-elemen yang menyusun dunia Bangsa Jepang meyakini bahwa berbagai elemen itu terbebas dari pembatasan doktrin-doktrin religi yang ketat Harus memasuki aspek-aspek kehidupan yang praktis dan sekuler Dan gagasan 8 juta dewa menjadi semacam metafora bagi filosofi demikian Penting untuk mengakui bahwa telah ada pengaruh-pengaruh dari luar pula sepanjang jalan Kesadaran jiwa yang tertanam dalam filosofi kehidupan bangsa Jepang dipengaruhi oleh tradisi meditasi para penganut Buddha Yang mempromosikan perbaikan jangka panjang dan sikap yang baik Ada pula sebuah hubungan yang agak mengejutkan antara ikigai dengan nilai-nilai yang dijelaskan di Ekklesiastes Satu dari 24 buku Bible Ibrani yang memandang kehidupan itu percuma dan sia-sia saja Karena hal ini Ekklesiastes menyarankan agar kita menemukan kesenangan dalam imbalan-imbalan kecil kehidupan Sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Yang harus diterima manusia dengan rasa syukur dan kerendahan hati Sangat selaras dengan filosofi ikigai Ada pula pengaruh dan konfusianisme dalam budaya Jepang Terutama dalam hal cara seseorang mesti berperilaku dalam artian sekuler Hubungan antara guru dan murid Serta rasa hormat yang semestinya kita tunjukkan bagi orang-orang tua Konsep mengubah dunia luar dengan mengubah diri Anda sendiri Sebuah poin yang ditegaskan dalam tradisi Zen bangsa Jepang Merupakan kulminasi dari sekian banyak pengaruh tersebut Di dunia, segalanya berhubungan Dan tak ada seorang pun yang terasing sepenuhnya Warga Jepang dengan begitu saja menempatkan segala yang religius dalam konteks sehari-hari dan sekuler Walaupun sebagian besar warga Jepang tidak menyadari akan latar historis Di balik pendekatan yang sembrono pada agama ini Tetapi gagasan 8 juta dewa Ketika bangsa Jepang melihat dewa-dewi dalam hal-hal yang mengelilingi mereka Dari manusia, hewan, dan tanaman Dari pegunungan hingga benda-benda kecil sehari-hari Jelas memberikan kesan yang nyata Seni bela diri Jepang Entah itu pertandingan sumo atau judo Diawali dan diakhiri dengan membungkukkan badan Sebagaimana yang telah kita lihat Ketika seorang pegulat sumo memenangkan sebuah pertandingan Dia tidak akan mengungkapkan kegembiraannya secara terang-terangan Karena menghormati lawan yang kalah Pegulat yang dikalahkan Di sisi lain mengakui kekalahannya dengan anggun Setiap pegulat sumo atau judo Adalah orang yang dapat menerima kekalahan dengan baik Setidaknya secara ideal atau di permukaannya Ini semua adalah tentang saling menghargai Inilah contoh menerima kesenangan dan kepuasan Dengan melakukan hal-hal kecil sepantasnya Demi tujuan lebih besar Dalam benak bangsa Jepang Penerapan filosofi 8 juta dewa Tidak terbatas pada manusia saja Atau bahkan pada makhluk hidup saja Benda-benda tidak bernyawa dapat memberi jasa bagi manusia Selama kita menghormatinya Akan tetapi Jika kita memperlakukan mereka dengan cara yang ceroboh dan tanpa perasaan Mereka bisa saja marah dan memberi balasan Sebuah kitab kuno bangsa Jepang yang terkenal Dan menampilkan seratus monster Hyaki Yakkyo Melambangkan sejumlah peralatan tua rumah tangga Seperti mangkok, sapu, dan pakaian Berubah menjadi monster Dan berparade ke jalan-jalan Ada keyakinan di masa lalu bahwa Barang-barang rumah tangga Bisa menjadi monster Setelah penggunaan selama bertahun-tahun Terutama jika manusia tidak merawatnya dengan rasa hormat Barang-barang rumah tangga yang telah berubah menjadi monster-monster itu Terkadang diberikan nama Sukomokami Atau 99 Dewa 99 dalam kurung tahun Secara simbolis melambangkan waktu yang lama Dengan demikian Ada Dewa-Dewa di dalam benda-benda rumah tangga Keyakinan itu memberikan kesan bawah sadar Bagi kebanyakan orang Jepang masa kini Konsep Tuhan bangsa Jepang Dengan keberadaan 8 juta Dewa Berbeda dari konsep dunia barat tentang Tuhan Ketika seorang Jepang berkata Dia meyakini bahwa Ada Dewa dalam benda rumah tangga Yang tersirat adalah Kebutuhan untuk memberi penghormatan pada barang tersebut Dibandingkan mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh semesta Itu secara ajaib Mengisi ruang kecil itu Sikap tercermin dalam tindakan orang Seseorang yang mempercayai bahwa ada Dewa di dalam sebuah benda Akan memandang hidup secara berbeda Dari orang yang tidak mempercayainya Keyakinan ini akan termanifestasi Hingga berbagai derajat dalam sikap sehari-hari Akan ada orang-orang yang mengekspresikan Keyakinan mereka pada Dewa benda-benda remeh Sementara yang lain Mungkin akan memberi penghormatan Dan memperlakukan benda di sekitar mereka Dengan hati-hati Tanpa perlu secara sadar Mempercayai bahwa Ada Dewa di dalam benda-benda itu Sudah jadi hal lumrah ketika kita melihat Para kuli bagasi dan staff bandara Membungkukan badan dan melambaikan perpisahan Pada pesawat yang lepas landas Sebuah pemandangan yang biasa saja bagi orang Jepang Tetapi menjadi sumber inspirasi Dan rasa takjub Bagi banyak orang dari luar negeri Dalam pandangan seorang Jepang tipikal Kehidupan mereka Keseimbangan dari banyak hal kecil Dibanding sesuatu yang didiktekan Dari sebuah doktrin pemersatu Walaupun sikap yang gegabah terhadap agama Bisa menimbulkan keheranan di sejumlah masyarakat Bagi seorang Jepang Wajar saja untuk memiliki sebuah Portofolio motif-motif religius Dari sudut pandang seorang Jepang Tema-tema religius disambut baik Selama mereka berkontribusi pada Banyak dasar sekuler bagi kehidupan Pentingnya nilai sekuler dibandingkan sistem nilai religius yang ketat Merupakan aspek penting bagi cara hidup bangsa Jepang Yang banyak hubungannya dengan pembentukan ikigai yang kukuh Sekalipun ketika orang-orang Jepang Mengekspresikan ketaatan pada suatu organisasi religius Mereka jarang melakukannya dengan ketat Hingga mengabaikan agama-agama lain Merupakan hal lumrah bagi seorang Jepang Untuk mengunjungi kuil Shinto Pada hari tahun baru Merayakan Natal dengan kekasih Menikah dengan cara Kristen Dan menghadiri pemakaman Buddha Hal itu tidak berarti tidak konsisten Pada tahun-tahun belakangan Bagi banyak warga Jepang Natal, Halloween, dan Pascah Dipandang sebagai perayaan ketika kita bisa pergi berjalan-jalan Berbelanja, dan bersenang-senang Dengan kata lain Bangsa Jepang mengasimilasikan tradisi religius dari luar negeri itu Di dalam konteks 8 juta dewa Pada masa lalu Fleksibilitas semacam itu telah dikritik sebagai kurangnya keyakinan religius sejati Akan tetapi di dalam konteks situasi dunia yang kontemporer Ketika orang-orang dari berbagai latar kepercayaan yang berbeda Terkadang berbenturan dengan konsekuensi-konsekuensi tragis Tampaknya Cara pikir warga Jepang yang gegabah secara religius Bisa jadi patut diacungi jempol Pengejaran ikigai individual Gaya orang Jepang Dengan spektrum penuh nilai-nilai Dapat dilihat berkontribusi pada kedamaian pikiran Di sebuah dunia tempat ekstremisme cenderung berkuasa Itu tidak berarti bahwa Jepang kebal sepenuhnya dari konflik religius Sepanjang sejarah Jepang Pernah terjadi penindasan brutal atas nama agama Terutama saat diartikan berkonflik dengan nilai-nilai sekuler Pada tahun 1571 Sebagai contoh Dalam serangkaian kejadian yang kini disebut Penaklukan Gunung Hiei Pemimpin samurai Nobunaga Oda Dalam kurung yang bunuh diri di kuil Homo Noji Seraya menghancurkan mangkok bintang keempat Sebagaimana dijelaskan dalam bab tiga Membakar ratusan kuil Membantai lebih dari 20 ribu biksu Dan warga sipil Sejumlah sejarawan menyebutkan bahwa Kekejian ini secara efektif telah membatasi kelompok religius Dari mengambil kuasa yang dapat membayangi cara hidup sekuler bangsa Jepang Agama Kristen dibawa ke Jepang oleh sejumlah misionaris Misionaris paling terkenal adalah Francis Xavier Tahun 1506-1552 Yang menjadi misionaris pertama yang mencapai Jepang pada 1549 Pada awalnya Para pendekar samurai menyambut keyakinan dan budaya yang baru datang tersebut Dengan nuansa eksotisnya Bahkan pernah ada sejumlah kasus populer ketika lord-lord samurai berganti memeluk ajaran Kristen Usai periode bulan madu Hideyoshi Toyotami Seorang panglima yang berkuasa Mendeklarasikan pelarangan terhadap ajaran Kristen pada 1587 Dan larangan berikut pada 1596 Larangan itu memiliki banyak kelonggaran Dan sejumlah misionaris Tetap meneruskan aktivitas mereka di Jepang Bisa diberi pilihan Bisa diberi pilihan antara pengabdian taat pada satu prinsip dan beragam ideologi Seorang Jepang tipikal akan memilih yang kedua Hal ini telah membantu negara itu untuk menyerap banyak hal baru dari luar negeri Karena hanya sedikit sekali tabu yang membatasi keingin tahuan orang-orang Di sisi lain Memandangi keseimbangan dari hal-hal kecil membuat sulit untuk berpegang pada satu prinsip Dalam film The Silence karya Martin Scorsese Adaptasi dari sebuah novel maha karya Susaku Endo Seorang pendeta Jesuit Bapak Rodriguez Yang murtad karena tekanan dari pemerintah Kesogunan Menyamakan Jepang dengan rawa Tempat tak ada apapun yang bisa berakar dengan kuat Pendeta itu kemudian berkata bahwa Sekalipun ajaran Kristen tampak dipercaya Ia akan jadi berbeda dari asalnya Dimodifikasi Dan dicerna dengan gaya bangsa Jepang Di negeri 8 juta dewa Konsep Kristen Konsep Kristen tentang Tuhan akan sulit diterima Rawa mungkin terdengar menghina Tapi faktanya tidak mesti begitu Penghinaan itu hanya terdapat dalam prasangka pengamat Bukan dalam sifat rawa itu sendiri Rawa adalah sebuah sistem ekologis yang kaya tempat banyak mikroorganisme bertumbuh subur Kehidupan di bumi kemungkinan berasal dari lingkungan yang serupa dengan rawa Di dalam usus kita yang dalam tahun-tahun belakangan terbukti memainkan peranan penting dalam sistem kekebalan kita Terdapat sebuah ekosistem mikroorganisme kaya yang sangat diperlukan bagi pemeliharaan kesehatan kita Ikigai seseorang itu memang bagaikan sebuah rawa-rawa Jika ia memiliki keragaman dan kedalaman yang cukup Singkatnya terdapat kejayaan di dalam rawa Barangkali bahkan terdapat 8 juta dewa Tanyakan hal berikut pada diri anda sendiri Apakah hal-hal kecil di dalam rawa pikiran anda Yang bisa membawa anda menempuh jalur yang sulit Barangkali itulah elemen-elemen yang sebaiknya anda fokuskan dan hadirkan di dalam benak anda Itulah akhir dari bab ke delapan Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf kekurangannya Kita kembali ke sambungan bab berikutnya di video selanjutnya Terima kasih